Di episode kali ini, kita bakal lihat seberapa besar damage yang bisa dihasilkan oleh Raiden C3 Kita bakalan tes dengan solo Raiden alias tanpa bantuan partinya sama sekali Terus kedua, kita bakalan juga tes kalau di buff dengan teman-teman atau partinya jadi berapa damage-nya Dan yang terakhir, kita juga bakalan cobain buff Banyak yang request soalnya ya, untuk pakai food buff alias makanan Kira-kira damage-nya jadi berapa ya Kalau gitu, kita langsung lihat aja ya Let's go! Oke, yang pertama untuk memastikan crit rate-nya keluar Kita bakalan makan dulu hanya ini doang guys ya, crit rate doang Jadi 80 ya Oke, yang pertama kita hanya Raiden doang ya Raiden doang, Raiden doang, Raiden doang, Raiden doang Here we go! Slowbell! 74 ribu Kita coba sekali lagi Oke, here we go Set! 74 ribu, sama ya 74 ribu Oke, yang sekarang kita bakalan pakai buff-nya party Syukro, Benet, Sara, baru ultimate-nya Raiden Pastikan semua ultimate-nya saya pencet ya Dan untuk makanannya masih sekarang Tetap yang crit rate doang 20% Supaya di 80% Supaya keluar di 80% ya Oke, mari kita coba guys Oke Tunggu jadi ungu dulu katanya Oke Benet to Sarato, Saro, Saro So good, so good, so good Set! 4, 6, 1 4, 6, 1 ya Yang terakhir 4, 6, 1 Mari kita coba Yuk Kita lihat Oke Here we go Here we go Here we go Set! 4, 6, 1 juga sama Oke, percobaan yang terakhir Kita bakalan pakai full buff food Ya Delicious Admitters Temptation Plus Shocking Essential Oil Jadi kita pakai 2 buff itu Oke, langsung saja kita lihat Sabar, Pak Sabar, 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 sabar Uh, uh Uh, lu, 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 lu Sakit, sakit, sakit Here we go Set! 5, 3, 3 Bisa menembus 500 ribu ternyata ya Yuk, mari Mari Go Come on 5, 8, 4 Hampir 600 So, jadi itu dia Raiden C3 Buat kalian yang penasaran damage nya berapa Sekali lagi dengan catatan Ini saya pakai artifact yang paling busuk sedunia Kemarin saya ganti beberapa Supaya crit rate nya Ini asalnya 60 ya Ini karena masih ada buff nya 60 crit rate nya Critical damage nya naik setidaknya ke 120an Asalnya ininya di 90 Tapi energi di saatnya yang terdapatnya 310an Atau sekitar 300 menjadi 267 Oke Oh iya buat yang lainnya Buat kalian yang penasaran Saya ini Sukrose nya Senjatanya pakai Alkusin Ring Ininya pakai Veridescent Boken da Boken Pokoknya senjatanya ya dengan base attack tertinggi aja Artifec nya Noblesse Dan untuk Sarah nya Saya senjatanya Skymar Hub Karena base attack nya tertinggi Dan Artifec nya pakai Milelith Sedangkan Raiden Shogun nya Senjatanya Gefing Dan Emblem full set Sampai ketemu lagi Di next episode Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax